Pemirsa pasca kebakaran lahan di desa Bargo Rukun, Kejabatan Sejerang pada 6 Agustus lalu yang luasan terbakarnya mencapai 0,5 hektare. Polres Tanja Parat mengapankah satu pelaku pembakar lahan berinisial es yang tengah memadamkan api di lahan terbakar tersebut. Es 51 tahun hanya dapat tertunduk lesu ketika dihadirkan dalam konferensi pers persop Awakpedia pada kamis pagi. Yamana 0,5 hektare lahan yang terbakar tersebut berada di desa Bargo Rukun, Kanal 23, Jalan 550, PTWKS, Distrik 5, Kejabatan Senyerang. Es merupakan warga desa seberang Pabeadan, Kejabatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kapolres Tanja Barat AKBP Agung Basuki dalam konferensi pers menjelaskan pelaku kedapatan membuka lahan dengan cara dibakar. Selain pelaku, petugas juga mengampankan sejumlah perang bukti. Berupa yakni sebuah penyemprot air, satu buah mancis hijau, dua buah kayu sisa pembakaran, dan satu buah golok. Menurut pengakuan pelaku, lahan yang baru ia beli ini nantinya akan ditadapi kelapa sawit. Pelaku mengaku membakar lahannya tersebut guna menghemat pengeluaran untuk membuka lahan. Kelihatan melayan Desa Markorukun, Markorukun Kanar 23, Jalan 550, BTWKS Distrik 5, Kejabatan Senyerang, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten, Kabupaten. dengan tersangka atas nama misal S umurnya 51 tahun pekerjaan petani atau pekubung tersangka ini beralaman di parit harapan Pak Indra Ciri Idit di Provinsi Riau dari tangan pelaku berhasil kita amankan kita berhasil mengamankan beberapa beram bukti yaitu satu buah sprayer atau tangki penyemprot air kemudian satu buah mancis berwarna hijau kemudian dua batang kayu sal pembakaran dan satu hilah golok yang ditamankan dari tangan pelaku sedangkan untuk modus perandi yang digunakan modus pelaku yaitu tersangka mendapatkan lahan dengan cara membeli dari seorang kemudian tersangka es ini melakukan pembersihan terlihat bersih dan hemat kos atau biaya dan lahan tersebut nanti akan digunakan oleh saudara es ini untuk menanam pohon pelakas lebih lanjut AKBP Agung Basuki menambahkan diatur dalam undang-undang di mana setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar atau barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran ledakan atau banjir sebagai pada dimaksud dalam pasal 22 angka 24 junto pasal 69 ayat 1 huruf H undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang atas perubahan ketentuan pasal 108 junto pasal 69 ayat 1 huruf H undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atas pasal 187 KUH pidada dengan ancaman paling ringan 3 tahun dan paling lama 10 tahun penjara denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah bahkan juga terdapat barang bukti yang berhasil diamankan Surya Kurdiawan Cik TV melaporkan